musik selamat pagi bamba bunda di rumah ketemu lagi di channel sambilan garden dalam kesempatan kali ini kita akan mengevaluasi yaitu hasil dari pompa mikro brushless yang menghemat listrik ini dalam pipa media pipa ini terdapat 500 lebih bubang tanam dan ini hasilnya ini ada kangkung ini kangkung setelah pindah tanam sudah berumur sekitar 10 hari ini dalam 10 hari kangkungnya sudah sebesar-besar ini sebenarnya sudah mau siap panen tapi kali ini kebetulan sudah ada yang memborong ini tidak hanya kangkungnya saja yang diborong ini apa namanya ini bibit dari sawi dan pak choy yang masih kecil-kecil ini juga diborong ini masih kecil ini masih kecil juga akan diborong nah disini kami menggunakan mesin mikro pompa air mikro brushless dengannya nah disini terdapat 500 lebih bubang tanam ya ini baru apa namanya pipa yang ada di dingding saja yang di airi nah ini juga ada pak choy ini pak choy sudah siap panen ini semua sudah diborong sama orang jadi nanti akan apa namanya nanti akan kosong ini dan akan dipanen nanti sore nah ini hasilnya ini hasilnya seperti ini di sawinya seperti ini ini lumayan tumbuh subur daunnya juga lebar lebar sekali nah hasilnya seperti ini sayurnya juga seperti ini tumbuh subur nah bisa bunda pandang lihat inilah hasilnya memakai pompa mikro brushless yang apa namanya ini bisa menghasilkan sayur seperti ini kita akan lihat dulu sayurnya ini ada pak choy ada sawi ini ada salada merah ini salada merahnya ini lumayan sibur umbuk sibur bisa lihat panda bunda lebar lebar sekali daunnya daun sawinya ini lebar sekali bukan karena tiap tingkat itu beda umurnya ya ini tingkat yang pertama itu kira-kira sudah berumur seminggu setelah pindah tanam setiap tingkat berbeda-beda jadi yang paling bawah itu sudah siap panen disini saya akan memperkenalkan pompa pompa mikro brushless ini saya akan memperkenalkan pompanya seperti apa si pompanya yang mampu mengairi 500 lebih lubang tanam dalam mengairi hidroponik dengan media tanam 500 lubang lebih disini saya akan memperkenalkan ini tempatnya ini tandonnya kami memakai tandon strophom bekas strophom bekas disini air apa namanya ini saluran saluran airnya pipanya sebesar inilah ini pipanya sebesar ini mampu menghasil mampu mengairi 500 lebih lubang tanam hanya mesin sekecil ini yang tadi itu hasilnya seperti ini ini pompanya dan kita akan melihat airnya ini airnya ada di atas seperti apa sih seperti itu seperti itu ini pembagian airnya bisa papa bunda anda bunda lihat seperti itulah proses pembagian airnya seperti itu bisa kenda-kenda lihat nah ayo kita lihat apa namanya hasil dari airnya di bagian pipa pertama ini selang yang pertama ini airnya segini apakah dilihat jika dilihat lubang lubang sayurnya yang pertama ini apakah airnya ini nah gitu dari segitu jadi apa namanya sayurnya ini karena sudah akarnya sudah mulai memanjang jadi ini sudah apa namanya itu seperti itu hasil sayurnya ini coba lihat pipa yang kedua bagaimana hasil airnya apakah besar nah ini seperti ini panda bunda bisa lihat seperti inilah air akan menyiap penyaluran airnya anda lihat ini pipa yang kedua ini terdapat empat terdapat empat saluran empat saluran ini saluran yang keempat saluran yang keempat sama juga airnya sedikit deras jangan remehkan kecil-kecil jadi rawit ini memang bagus sekali untuk digunakan disamping menghemat air suaranya juga tidak terlalu dising seperti pompa-pompa lainnya airnya seperti itu masukkan nah kita lihat airnya yang saluran airnya yang paling bawah yang terakhir yang ini terakhir bisa kita lihat ini juga beras jadi sama dari tingkat pertama sampai tingkat keempat itu airnya sal apa namanya sal aliran airnya itu sama jadi jangan diragukan lagi ya memakai pompa mikro brushless nah kecilnya seperti ini tadi juga bisa kita lihat hasil sayurnya bisa papa panda bunda menilai nanti hasil sayurnya seperti ini hasilnya seperti ini ini karena tiap tingkatnya berbeda di yang paling bawah ini dia sudah mulai membesar sudah mau siap panen jadi semakin ke atas dia semakin kecil kenapa seperti itu karena karena agar setiap apa namanya setiap pot itu terkena sinar matahari jadi paling atas kecil harus membesar besar besar dan besar seperti ini seperti ini parang sayurnya seperti ini bisa panda bunda lihat parangnya seperti ini ini sudah sangat cukup bagi kami cukup pertumbuhannya bagus disini di sembilan garden hidroponik kami tidak memakai yang namanya pesticida nah kami memakai apa namanya bawang putih yang dipermentasi yaitu saja untuk melawan hama atau menghilangkan hama seperti belalang ulat terus lip minor biasanya lip minor itu banyak sekali terdapat pada sayuran yang tidak ada pesticidanya nah disini kami memakai alternatif buatan yaitu memakai fermentasi bawang putih untuk menghilangkan hamanya seperti ini ini namanya lip minor seperti ini ulatnya ada di dalamnya ada di dalamnya kalau tidak cepat disemprotkan memakai fermentasi bawang putih ini akan habis satu pohon ini kebetulan ulatnya sudah hilang jadi tinggal tahap penyembuhan saja lama-lama bisa hilang juga namanya lip minor ulat yang tidak kelihatan tapi di dalam pori daun itu dia menggerogot sampai habis inilah hasil sayurnya ada pakcoy pakcoy syukur syukur karena ini tempatnya berbeda-beda ada ada yang baru beberapa hari ada yang sudah satu mingguan karena ini kegar tanamnya juga berbeda tidak satu kali ini karena kebetulan hari ini ada yang mau memborong 500 lubang tanam ini ada sampai ke baby baby nya juga diambil sampai ke baby baby nya masih beberapa hari sekitar 3-4 hari setelah tanam ini setelah pindah tanam ini sudah sebesar ini ini kenapa seperti ini ini karena tidak terkena sinar matahari jadi seperti ini kira-kira umurnya sudah 4 harian 3-4 harian seperti ini ini kangkungnya sudah sudah 10 hari setelah pindah tanam kangkung ini segar segar apa namanya itu batangnya itu tidak seperti kangkung yang yang ditanam di tanah keras kalau ini lembut sekali nanti apa namanya kapan-kapan saya akan posting hasil dari rebusan kangkung yang ditanam di media hidroponik kapan-kapan saya akan posting memang benar-benar lembut sekali tidak perlu menggunakan banyak waktu untuk merebus ini jadi sebentar begitu air mendidih langsung di langsung di apa namanya dicemplungin ke airnya matikan kompornya sudah angkat tidak memerlukan waktu yang lama untuk merebus kangkung hidroponik ini jadi selain sehat juga menghemat seperti ini seperti ini yang lebih ini baby salah ada ini ada seperti ini sekitar 3 hari 4 hari setelah pindah tanah kalau ini sudah agak besar ini tidak merata tidak sama tidak sama waktunya ataupun tanggalnya ini berbeda-beda karena setiap pembibitannya juga berbeda-beda dari tingkatan yang pertama kedua ketiga dan keempat ini berbeda-beda kalau kangkung ini secara bersamaan seperti ini bisa pandabunda lihat hasil dari pompa micro brushless bisa mengairi hidroponik lebih dari 500 lubang tanam bisa nanti bisa pandabunda menilai bisa dicoba-coba apakah benar pandabunda hasilnya seperti ini mungkin cukup sampai di sini video kali ini jangan lupa nyalakan lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari channel sambilan garden jangan lupa subscribe like dan komen salam hijau terima kasih